Pemirsa Bersapa Penyidikan Wil DPJ Jawa Barat 1 Perbuatan tersebut dilakukan oleh AAP, AS, AP, dan R Para tersangka menerbitkan faktur pajak fiktif untuk tiga perusahaan yaitu PT LSE, PT SPJ, dan PT PIK Perusahaan tersebut bergerak di bidang niaga penjualan bahan bakar minyak Menurut Wadi Reskrim Suspolda Jabar AKBP Hari Brata Para tersangka ini modusnya seolah-olah melakukan kegiatan pajak Tetapi menggunakan perusahaan yang justru fiktif Perbuatan tersebut dilakukan oleh AS dan AAP dibantu dengan tersangka lain yaitu R dan AP Mereka melakukan aktivitas penerbitan pajak bodong selama September 2018 hingga Juli 2019 Yang mengakibatkan kerugian negara sekitar 98 miliar rupiah Melakukan modusnya seolah-olah melakukan kegiatan pajak ataupun kegiatan usaha yang menggunakan perusahaan amat fiktif Nanti mungkin teknisi nanti lengkapnya akan disampaikan oleh dari PPNS Perpajakan Kerugian yang sudah ditaksir sekitar 98,59 miliar Sementara kabin pemeriksaan penagihan intelijen dan penyidikan Kanwil Direkturat Jenderal Pajak Jawa Barat I Rustana Muhammad Mulut Asrum mengatakan AAP dan AS ini menerbitkan faktur pajak terhadap tiga perusahaan Ketiganya seolah-olah membeli BBM untuk mendapatkan fee pajak dari negara Bahwa dalam rangka membuat atau mengupload faktur pajak PBTS tersebut Tersangka AS alias DAS dibantu oleh tersangka AAP alias A Yang berperan sebagai operator pengupload faktur pajak PBTS berbeda faktor Bahwa tersangka AS alias DAS dan tersangka AAP alias A Kemudian menerbitkan faktur pajak PT LSE, PT SPJ, dan PT PIK Yang digunakan sebagai pasokan pajak-pasukan kepada perusahaan Penerbit faktur pajak PBTS diantarnya kepada PT KCE Milik tersangka AP, PT GTI milik saudara SN Tersangka dalam berkas perkara yang terpisah yang ditangani Direkturat Penerbitkan Hukum Jenderal Pajak Akibat perbuatannya, keempat pelaku dijerat Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 Junto 64 KUHP Dengan ancaman pidana penjara paling singkat 2 tahun Dan paling lama 6 tahun penjara